Intro Tak langsung diperiksa Maria Pauline Lumoa diperbolehkan istirahat Bareskrim Polri tak langsung memeriksa tersangka kasus pembobolan Bank BNI yang buron selama 17 tahun Maria Pauline Lumoa Karena baru tiba di Indonesia pada Kamis setelah di ekstradisi dari Serbia Untuk saat ini yang bersangkutan istirahat Kita berikan hak daripada ini untuk istirahat Tentunya setelah nanti kira-kira dicek dokter kesehatan dan dinyatakan fit Akan kita lakukan pemeriksaan ujar kepala DPC Humas Polri Inspektur General Argo Yuwono dalam keterangannya Argo mengatakan Dalam ekstradisi tersebut Maria yang dibawa rombongan penegak hukum dan unsur pemerintah Indonesia Melewati perjalanan panjang dari Serbia menuju Indonesia Namun demikian Argo tak memberikan informasi mengenai kapan Maria akan menjalani pemeriksaan oleh Bareskrim Polri Kasusnya berawal pada periode Oktober 2002 hingga Juli 2003 Ketika itu Bank BNI mengucurkan pinjaman senilai 136 juta dolar as dan 56 juta euro Aksi PT Grammar Indogrup diduga mendapat bantuan dari orang dalam Karena BNI tetap menyetujui jaminan dari Dubai bankenya Rosebank Switzerland Oke guys Jika kalian suka video ini Jangan lupa tekan tombol like-nya ya See you in the next video Subscribe 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 Tell your brain Subscribe Subscribe Yeah Sub indo by broth3rmax